I think we started something, gonna tell the world again Oh you're so beautiful, I just can't hold it in I think we started something, I hope it never ends I hope, hope it never ends Color grading video dan foto terbaik untuk Android Seperti apa tutorialnya? Kita intro dulu Halo teman-teman, kembali lagi di channel foto.co.id Saya Alfian, tutorial kali ini mungkin agak berbeda Kenapa saya buat video seperti ini? Karena saya suka video-video cinematic Karena video-video cinematic tanpa color grading itu Videonya agak kurang pas buat teman-teman Hanya saya buat tutorial color grading yang versi Android Oke, seperti apa aplikasinya? Aplikasinya seperti ini Aplikasi 3D Lute ini saya rasa sangat bagus Dibandingkan dengan aplikasi color grading video-video lainnya Terlebih khusus untuk pengguna Android Di aplikasi ini, teman-teman bisa menambah filter warna Yang menurut saya cukup keren Untuk membuat filter-filter warna video kalian Tampak cukup menajukan dan berkualitas Seperti film-film Hollywood Dan jika teman-teman ingin menonload aplikasi 3D Lute Mobile ini Aplikasinya ini tersedia gratis di Google Play Store Teman-teman silahkan menonloadnya Jika teman-teman pengguna Android Aplikasi gratis ini cocok buat kalian yang hobi video-video sinematik Tidak merasa puas bila video kalian tanpa di-grading Dan juga bagi kalian youtuber pemula Tanpa laptop dan tanpa kehalian tingkat dewa Aplikasi color grading video dan foto ini sangat cocok buat kalian Oke, tanpa basa-basi Kita punya kepanjangan durasi video ini Kalau begitu kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman Pertama-tama kita langsung masuk ke aplikasinya Dan tampilannya akan seperti ini Di sini di sebelah kiri saya ada open gallery Di sini teman-teman bisa import video yang teman-teman akan grading nanti Dan di sini ada take shot Untuk bisa color grading foto-foto teman-teman Jika teman-teman ingin menambahkan video yang akan di color grading nanti Teman-teman tinggal open gallery Dan setelah itu teman-teman tambahkan videonya Di basic ini teman-teman bisa mengatur pencahayaan video teman-teman Di sini ada bright next dan contrast Dan white balance dan tint Dan saturation dan black Sebelum teman-teman mengatur basic settingan awal ini Teman-teman masuk di color gradingnya Yaitu teman-teman tinggal pilih load Di sini banyak sekali color-color grading yang telah disediakan oleh aplikasi ini Bagi saya aplikasi ini sangat bagus dan simple digunakan Dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi color grading lainnya Oke di sini teman-teman bisa memilih color-color grading Seperti ini Nah di sini juga ada perbayar teman-teman Dan saya sarankan karena saya tidak cukup punya budget Jadi saya memakai yang gratis saja Karena yang gratis saja sudah cukup bagus buat saya Di sini banyak sekali preset-preset color grading Yang teman-teman bisa gunakan secara gratis Kalau video color grading yang saya gunakan di video sebelumnya Teman-teman tinggal pilih editor peak Pilih yang urutan yang ke satu ini teman-teman Yang ada warna-warninya Oke seperti ini Contoh yang saya gunakan preset-nya adalah V6 990 Seperti ini teman-teman Karena color grading yang saya gunakan ini Menurut saya sudah cukup bagus Kita petar dulu teman-teman Belum selesai ya teman-teman Ada tahap berikutnya Biar warna-warna dari color grading tersebut ini Bisa sejajar dengan video teman-teman Di sini saya akan mencoba untuk kembali ke basic Di sini ada brightness Di sini teman-teman biasanya saya menggunakan Saya minusin kurang lebih 13 Minus ya teman-teman Minusin 13 Kan yang sebelumnya ini agak berbeda ya Jadi teman-teman jangan terlalu berpotokan Dengan settingan ini Karena settingan ini bergantung dari video teman-teman Apakah video teman-teman terlalu over Apa gelap Di sini teman-teman bisa mengatur di basic Setelah itu saya ke contrast Dan untuk contrast ini Saya biasanya tetap di 0 Dan untuk white balance nya Saya biasanya naikin sekitar 10 teman-teman 10 Saya naikin 10 Karena color grading tadi terlalu over Dan di sini teman-teman bisa mengatur Pencahayaan video dari teman-teman sendiri Oke dan untuk tint Biasanya ini warna kulit ya teman-teman Saya biasanya tambahin sekitar 6 Plus 6 ya teman-teman Plus 6 Oke untuk saturasinya Saya biasanya menggunakan Plus 14 Nah di sini warnanya agak Biar lebih keangkat ya teman-teman Lebih menonjol Di sini kurang lebih 14 ya teman-teman Dan untuk black nya ini Teman-teman tidak perlu diubah lagi ya Oke di sini saya coba untuk play lagi ya Seperti ini color grading nya teman-teman Video teman-teman lebih kelihatan Lebih cinematic ya teman-teman Jika teman-teman ingin mengekspor video ini Tekan centang yang ada di atas ini ya teman-teman Pilih save to gallery Dan untuk mengekspor video ini Kita biasanya menunggu sekitar 100% Oke jika sudah selesai Teman-teman tinggal cek di gallery dan Seperti ini hasilnya Oke segitu aja tutorialnya Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir Jika teman-teman punya saran Teman-teman bisa komen di bawah video ini ya teman-teman Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like komen dan share Dan terlebih khusus juga teman-teman Jangan lupa subscribe dulu dong channel ini Nyalakan lonceng notifikasi Biar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Jika teman-teman sudah foto atau video Teman-teman bisa cek instagram kami di Foto.co.id Dan gunakan hashtag FotoCoid Sekian dulu video kali ini Saya Alfian Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax